Pemerintah, Jumat malam mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Harga premium ditetapkan naik sekitar 30% menjadi Rp6.000 per liter. Kenaikan harga BBM ini diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yuski Antoro sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Premium ditetapkan naik dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.000 per liternya. Sementara harga solar naik menjadi Rp5.500 per liter dari sebelumnya Rp4.300 per liter. Sedangkan harga minyak tanah naik dari Rp2.000 per liter menjadi Rp2.500 per liternya. Harga baru BBM ini mulai berlaku hari Sabtu pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dengan pendapatan mengakibatkan daya beli masyarakat penuh. Hal ini sudah tentu menjelitkan masyarakat.